Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Visi Syahidu Channel Teman-teman, kali ini saya akan bahas sebuah cat lapangan dari Nippon Paint Yaitu SportCode Nippon Paint SportCode Jadi, ini adalah cat khusus lapangan Dan saya akan bahas apa saja sih keunggulan dari Nippon SportCode ini Dan juga bagaimana cara aplikasikan yang baik dan benar Untuk mengecat sebuah lapangan Saya akan bahas semua Simak semua ya Nippon SportCode adalah cat emulsi Yang khusus diformulasikan untuk lapangan olahraga Baik untuk di dalam maupun di luar ruangan Dapat diaplikasikan juga untuk lapangan parkir Dan marka jalan yang terbuat dari beton, asbest, semen, dan seng Produk ini memiliki daya lekat kuat dan fleksibel Anti jamur, tahan gesekan, cepat kering Dan tahan terhadap sinar matahari Sehingga tidak cepat meleleh Data aplikasi, pengenceran bisa dilakukan 5-10% air bersih Aplikasi menggunakan kuas atau roll Daya sebar 5 meter persegi per kilo per lapis Kering sentuh 30 menit Kering keras 2 jam Cara penggunaan Kita mempunyai 3 cara penggunaan Opsi 1, 2, dan tanpa pasir silika Jadi opsi 1 dan 2 Menggunakan pasir silika Dan cara ketiga tanpa pasir silika Nanti saya akan jelaskannya Perhatian, jangan bekerja di bawah trik matahari langsung Atau pada subtrat yang terlalu panas Banyak sedikitnya pasir Akan mempengaruhi warna cat Cucilah peralatan dengan air bersih segera setelah digunakan Teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Terkait tentang sport coat ini Yang saya akan jawab langsung di video ini Pertanyaan pertama adalah Apa sih keumpulan sport coat dibandingkan Merfine Jawabannya adalah Nippon Paint Sport Coat mempunyai fitur Tahan gesekan, abrasion resistant Cepat kering, fast dry Anti-slip, anti-skid Anti-jamur, fungus resistant Anti-pudar, fat resistant Ramah lingkungan Environmental friendly Jadi, fitur di dalam sport coat ini Memang didesain khusus untuk sebuah lapangan Sport coat juga dapat digunakan atau diaplikasikan Pada lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis Marka jalan, trek lari, area pejalan kaki Nippon sport coat tersedia dalam 8 warna ready mix Ada putih Yellow Green Red Light blue Dark blue Dark grey Dan light grey Nippon sport coat juga tersedia dalam ratusan warna tinting CCM Nippon Pen Silahkan cek kartu warna Di sini kita mempunyai sampel Tanpa pasir silika Dan dengan menggunakan pasir silika Yang menggunakan pasir silika Bisa dilihat dia memang Terlihat lebih kasar Pasir silika berguna untuk Agar dia menjadi anti-slip Jadi kita tidak licin saat di lapangan olahraga Pertanyaan kedua Ada berapa ukuran sih sport coat ini? Jawabnya adalah ukurannya itu ada dua ukuran Yang pertama adalah ukuran 5 kg Yang kedua adalah 22,5 kg Jadi ada ukuran galon sama pel Masing-masing ukuran sudah termasuk pasir Jadi pasirnya itu masih terpisah ya Jadi belum jadi satu dengan catnya Contohnya ini Pasir yang 5 kg atau galonan Dia terpisah ya Jadi 5 kg dan 22,5 kg itu sudah termasuk dengan pasirnya Pertanyaan ketiga Dan ini menurut saya yang paling penting Bang, bagaimana sih cara Aplikasi sport coat ini di lapangan? Ya kan? Jadi cara mengecat Atau aplikasi sport coat ini ada 3 cara Oke Saya bagi Ini menjadi dua dengan pasir Satu ini tidak menggunakan pasir Jadi saya jelaskan satu ya Yang dua ini kan menggunakan pasir Yang pertama adalah Menggunakan pasir dengan 3 lapis pengecatan Yang pertama Pengecatan tanpa pasir Yang kedua Dengan pasir Dan lapis ketiga Iya tanpa pasir Jadi Pengecatan pertama tanpa pasir Kedua pakai Ketiga tidak pakai Jadi ada pasir Di pengecatan kedua Dan Opsi yang kedua Ada dua lapis Yaitu Lapis pertama Menggunakan pasir Lapis Kedua Tidak menggunakan pasir Jadi Lapis pertama Menggunakan pasir Lapis kedua Tidak menggunakan pasir Adalah opsi kedua Dan opsi yang ketiga adalah Sama sekali tidak menggunakan pasir Dan dilapis sebanyak 3 kali lapis Masing-masing lapis Harus menunggu Kering keras 2 jam Jadi Jangan langsung buru-buru ditebelin ya Tunggu sampai 2 jam kering keras Baru kita lapis lagi Itu adalah rekomendasi Dari Nikon Pen Supaya support code ini Aware Jadi Kalau di luar Daripada Opsi tersebut Hasilnya tidak maksimal Berarti Itu kesalahan Di aplikasi Bukan pada catnya Gitu Ya pertanyaan selanjutnya adalah Apa sih yang harus diperhatikan Dalam mengecat Lapangan Atau mengecat Support code ini Yang pertama adalah Kondisi lapangan Tidak basah Atau tidak lembab Tidak habis hujan Atau kemarin habis hujan Hari ini mau ngecat Itu tidak disarankan Lebih baik Si lapangan ini Kering Jadi maksudnya Kering ini Hari ini tidak hujan Jadi besok bisa ngecat Kalau hari ini hujan Besok jangan ngecat dulu Karena pasti masih basah Nah yang kedua Adalah Si lapangan ini Tidak menggunakan Floor hardener Atau pengeras beton Jadi biasanya tuh Kalau pakai pengeras beton Nanti betonnya Tidak akan mempunyai pori Jadi terlalu halus Dan itu juga tidak Rekomendasikan Untuk di cat sport code Karena sportnya ini Tidak akan menempel dengan baik Lalu yang ketiga Syaratnya adalah Tidak menggunakan Acian Tidak menggunakan acian Pada lapangan yang ingin dicat Karena akan membuat Permukaannya juga terlalu halus Dan acian juga akan Mengapur Nah nanti akan bisa Membuat cat ini Menjadi mengangkat Jadi hilang ya Saat terkena gesekan ya Nah Terus bagaimana Cara yang baik Yang cara yang baik Dan benar adalah Lesteran itu Cukup dengan lester Tidak dengan floor hardener Jadi tidak perlu pakai hardener Dan tidak perlu diaci Dan lebih baik lagi Dia itu digrinda dulu Digrinding Jadi dia akan membuka Pori-pori Sehingga Si cat sport code ini Bisa Menyeram sampai Ke pori-pori Plesteran Jadi dia mengikatnya kuat Tidak mudah Mengelupas ya Nah Yang perlu diperhatikan lagi Dalam mengecat Sport code adalah Tidak boleh mengecat Pada Siang hari bolong Atau saat panas Kenapa Karena saat panas Permukaan Plesteran akan menjadi panas Saat dicat Maka Sebelum si cat ini Menyeram ke pori-pori Dia sudah kering duluan Di atas permukaan Jadi tidak menggigit Dia belum menggigit Dia sudah keras Maka dia juga akan menjadi Mudah terkelupas Jadi yang baik adalah Pengecatannya Tidak pada siang hari Boleh pagi Atau boleh sore Yang pasti keadaannya Tidak boleh mendung Atau habis hujan Kalau misalnya hari ini hujan Ingat Jangan langsung mengecat besok Karena hari ini harus terang dulu Besok Baru boleh dicat Dan juga selanjutnya Syarat selanjutnya adalah Kalau plesterannya masih baru Jangan buru-buru dicat juga Karena harus menunggu 30 hari kering keras Dari semen itu Karena kering keras semen itu 30 hari Minimalnya Dan jangka waktunya Memang rekomendasinya 30 hari Seperti itu Semoga Penjelasan saya membantu ya Jadi Aplikasinya jadi lebih Bagus Jadi tidak ada komplit Kedepannya Seperti itu ya Saya akan kasih lihat Lapangan-lapangan Tidak banyak lapangan sih Maksudnya contoh lapangan Yang tidak mengikuti Rekomendasi kita Dia menjadi Masalah Ada yang terkelupas Ada yang menjadi pudar Ada yang menggelembung Jadi mengecat lapangan itu Tidak semudah mengecat ding-ding Karena lapangan ini Akan menjadi bahan Pijakan Seperti itu teman-teman Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab Silahkan tolong Tulis di kolom komentar Pasti saya akan jawab ya Insya Allah Jawabnya Dengan jawaban terbaik Yang direkomendasikan Ya Sampai jumpa lagi Di Visi Serif Channel Di konten berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.